Halo ketemu lagi kali ini aku mau bikin tahu tek nah ini perbedaannya tahu tek dan tahu telur itu ya biasanya kalau tahu telur itu tahunya langsung dicampur dengan telurnya Nah kalau tahu tek biasanya itu cuk masih terlihat teksturnya si tahu jadi enggak terlalu dihancurin kalau yang tahu telur tahunya itu biasanya agak dihancurin sebelum dicampur ke telurnya nah kemudian di dadar kalau ini dadarnya aku pisah ini aku bilang tahu tek ya ini ada bahan yang aku enggak tampilkan di sini itu kerupuk bisa pakai kerupuk bawang ya atau kerupuk apa yang kecil-kecil biasanya digoreng itu nah ini bahan-bahannya aku pakai tahu ini secukupnya ya tahu kalau kurang gampang kan goreng lagi enggak pakai dibumbuin nah ini aku potong aja segini-segini jangan digoreng nanti terlalu matang ya biasanya enggak enggak semua orang suka tahunya sampai kering nah ini nanti aku goreng lalu aku pakai kecap manis kentang ini kentang aku lebih suka biasanya aku rebus dulu ya Nah setelah direbus dikupas nantinya digoreng nah baru rasanya lebih enak daripada sekedar digoreng atau cuma direbus aja bahan lainnya aku pakai kacang kacang goreng pastikan gorengnya enggak sampai gosong ya karena kalau gosong pasti ada rasa pahitnya nah pilih kacang yang jelek-jelek dibuang aja yang biasanya suka mengkerut atau yang warnanya sudah menghitam nah lalu karena ini tahu tek spesial ini aku pakai telur nanti telurnya aku dadar lalu aku pakai bawang putih goreng garam lalu cabai rawit secukupnya ya lalu ini opsional bisa nanti kalau mau diberi jeruk nipis ini biasanya bisa menghilangkan rasa enek di bumbu tahu tek nah lalu bahan utama lainnya ini tentu saja petis ya ini mungkin susah didapat tapi ya bisa dibeli kok di marketplace atau di pasar-pasar ya tertentu ini bisa beli online ini murah segini biasanya kalau nggak salah nggak sampai 10.000 Nah ini aku pakai cuma satu sendok teh aja nantinya lalu pakai mentimun ini bisa pilihan pakai mentimun atau nantinya pakai acar ya tapi di sini aku pilih mentimun ini ada bahan yang aku enggak ada itu lontong dan kecambah yang ekornya pendek Nah itu biasanya suka ditabur di atasnya tahu tek ini karena aku enggak ada lontong aku pakai pengantinya itu nasi yang baru mateng ya ini aku tekan-tekan aja waktu masih panas Nah aku padatkan aku lalu diamkan beberapa menit ya ini bisa dimasukkan lagi setelah padat ke dalam magiccom jadi dihangatkan tapi ini aku tadi cuma matang lalu aku tekan-tekan aja lalu aku biarkan begini biasanya nanti akan jadi padat pertama-tama kita akan menghaluskan bumbunya ini bisa pakai cobek ya dan ulekan tapi aku pilih menghaluskan menggunakan grinder ini biasanya untuk menghaluskan kopi Nah ini pastikan kacangnya yang akan dihaluskan ini sudah dalam keadaan dingin ya kalau seuntamanya masih panas nanti kalau digiling nanti bisa meledak ya karena ada uap panasnya jadi pastikan ini sudah udah dingin kacangnya digoreng dahulu lalu kita campur dengan bawang bawang goreng lalu kita campur dengan cabai sebanyak yang kita mau ini aku pakai dua aja ya karena enggak enggak ada yang suka pedas halus disini nah ini seperti ini kita giling dahulu setelah bumbunya halus kita siap mencampur ini kita kita letakkan di mangkuk bersih lalu kita beri air perlahan-lahan ya Nah kita aduk pastikan semuanya rata jangan terlalu ke enceran jangan terlalu kental pastikan semuanya rata Nah setelah mulai rata kita masukkan garamnya ini masukkan sesuai selera ya bisa sedikit-sedikit dulu kalau sudah asin jangan ditambah lagi petisnya pakai sekitar satu sendok teh saja jangan terlalu kebanyakan ini pastikan semua tercampur rata ya jika dirasa masih kental bisa ditambahkan air nah setelah seperti ini baru kita tambahkan kecap manis sesuai selera kalau suka manis bisa diberi banyak tapi perhatikan warnanya ya jangan sampai terlalu gelap ada yang suka eh warna saus kacangnya ini gelap ada yang enggak terlalu suka gelap aku suka yang tengah-tengah nah disini kita bisa incip kira-kira sudah pas atau belum pastikan bagian bawahnya ini teraduk rata nah seperti ini ya kekentalannya ini aku tambahin lagi tadi kecap manisnya aku kurang manis ya kalau menurut selera seleraku nah seperti ini ini warna yang aku mau nah seperti ini lalu diberi cabai aja atasnya ini kita sisihkan kita siap menggoreng bahan lainnya kita panaskan minyak setelah minyak panas kita masukkan tahunya ini kita pakai api sedang cenderung besar ya enggak susah terlalu lama menggoreng tahunya tapi kalau suka tahu kering ya agak lama aja ini tahunya tanpa dibunggui ya setelah satu sisi mulai kekuningan kita balik di sini setelah kedua sisinya kekuningan kita angkat gak usah terlalu sampai kering ya lebih idealnya selanjutnya kita langsung masukkan kentang kita goreng sampai kentangnya berkulit juga menggunakan api sedang cenderung besar ya karena ini kentangnya sudah matang jadi gak terlalu lama untuk mematangkan setelah kentang mulai berkulit kita matikan api kita tiriskan kita sisakan sedikit minyak di wajannya kurang lebih sekitar 2 sendok makan kita beri sedikit garam di telurnya ini kita badar ya telurnya kita kocok seperti bikin badar biasa lalu panaskan kembali wajannya untuk menghasilkan dadar yang agak tebal fluffy ya kalau orang-orang bilang nah ini caranya kita panaskan ini minyaknya agak banyak ya lebih dari 2 sendok makan kayaknya sebentar ini kebanyakan aku buang dulu nah sekitar 2-3 sendok makan setelah panas kita masukkan telurnya kita goyang-goyang lalu setelah bagian tepiannya mulai membentuk kita arahkan ke tengah seperti kita aduk ke tengah nah gak usah terlalu heboh ya cukup diarahkan ke tengah saja nah hasilnya nanti seperti ini kita bikin bagian bawahnya agak kecoklatan ya coklat keemasan setelah itu baru kita balik pastikan jangan sampai terlalu coklat nah setelah itu kita balik nah seperti ini nah kita coklatkan juga bagian bawahnya kita matikan api kita dinginkan terlebih dahulu untuk mentimunnya kita kupas lalu kita potong kecil-kecil kotak-kotak ya nah seperti ini lalu kita belah menjadi beberapa bagian bisa kita bagi menjadi 6 nah seperti ini lalu kita potong seperti ini nantinya seperti ini ya persiapannya ini bahan-bahannya sudah siap kita potong-potong dan sajikan sediakan juga kerupuk udang nah ini opsional untuk yang suka ada rasa asam menghilangkan enek di bumbu tahu tek ini bisa ditambahkan jeruk nipis tapi kalau yang gak suka ya bisa di skip ya nah ini kita siapkan cara penyajiannya pertama-tama kita potong lontong kawenya ya ini karena bukan lontong asli jadi harap maklum ini kita potongnya pakai pisau pisaunya usahakan diberi sedikit minyak ya ini aku tadi lupa kasih nah ini dipotong aja menurut selera ukurannya seberapa nah ini biasanya kalau padat hasilnya lebih bagus ini aku kayaknya kurang padat kurang bertenaga nah ini kita potong-potong aja seperti ini sesuai yang kita mau berapa banyaknya lalu setelah itu kita ambil gunting dan garpu ya nah ini kita gunting-gunting aja yang namanya si tahu ini nah kalau di Surabaya ini tahu memang digunting ya gak pernah dipotong pakai pisau tapi dipotong pakai pisau pun gak ada yang ngelarang jadi menurut selera aja terserah mau bentuknya seberapa besarnya seberapa yang penting dipotong-potong nah seperti ini ini satu orang normalnya sih tiga atau empat ya nah seperti ini lalu kita tambahkan kentangnya ini kentangnya terblok bentar nah yang suka kentangnya banyak silahkan lalu telur kita sama potong-potong seperti tadi ya menurut selera seperti ini gak harus satu orang itu satu butir ya nah setelah seperti ini kita beri bumbunya nah kita beri sesuai selera ya jika ini bumbunya dirasa terlalu kental bisa ditambah air lagi pastikan jangan keenceran nah ini kita beri aja gak usah tertutup semuanya ya nah seperti ini lalu kita hias dengan kerupuk kerupuknya lebih banyak lebih enak seperti ini ya lalu sajikan karena aku gak ada kecambah ya yang ekor pendek ini aku beri cabai aja supaya cantik nah ini jadinya tahu tek Surabaya ala LC ini kurang kecambahnya aja ya kalau ada tauke atau kecambah ya kalau orang bilang yang ekornya pendek nah ini komplit oke silahkan mencoba semoga suka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati